Terima kasih Terima kasih Setelah selesai diayak, ini disisihkan dulu Di sini saya sudah siapkan 6 buah pisang, saya pakai pisang barangan, boleh pakai pisang jenis apa aja yang penting pisangnya mateng ya Haluskan pisang, saya haluskan menggunakan garpu Untuk pisangnya kalau ditimbang ini berat bersihnya sekitar 500 gram setelah dikupas dari kulitnya Nah ini pisangnya sudah halus Masukkan 2 butir telur, saya gunakan telur ukuran besar Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Masukkan 100 ml minyak goreng 120 gram margarin yang telah dilelehkan, ini margarinnya sudah dingin 200 gram gula pasir 2 sendok teh vanila, kalau tidak ada vanila boleh pakai setengah sendok teh vanili bubuk Kalau pakai vanili bubuk jangan kebanyakan, nanti rasanya bisa pahit ya Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata Masukkan bahan kering yang telah diayak sebelumnya Lalu lanjut aduk adonan hingga tercampur rata Ini saya aduk menggunakan wix Supaya cepat tercampur rata cara mengaduknya dari bawah ke atas seperti ini Kalau mau diaduk menggunakan spatula juga boleh Di sini saya sudah siapkan loyang Saya gunakan loyang ukuran 20 x 20 cm Sebelumnya loyangnya sudah saya olesi dengan minyak goreng Diolesinya tipis-tipis saja Bagian dasar loyangnya saya alasi dengan kertas roti Kalau tidak ada kertas roti, loyangnya cukup dioles minyak goreng saja ya Tuang adonan ke dalam loyang Ratakan adonan dengan sendok atau spatula Hentakan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar Lalu ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan dan ini air kukusannya sudah mendidih Untuk mengukus keknya ini Saya gunakan platinum pressure wok dari stand cookware Jadi ini panci semi presto memasak 30% lebih cepat Bisa buat mengukus, menumis, menggoreng, dan lainnya Kukus sekitar 50 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil atau sampai keknya mateng Jika menggunakan tutup kukusan yang datar Lapisi tutup kukusan dengan kain bersih Supaya uap air tidak menetes ke adonan Sambil mengukus, siapkan coklatnya Di sini saya sudah didikan air di dalam panci Letakkan wadah di atas panci Lalu masukkan 100 gram coklat batang Saya gunakan duck cooking coklat Sebelumnya coklatnya sudah saya potong kecil-kecil Supaya lebih cepat meleleh Lalu masukkan 50 ml susu cair Nah ini coklatnya sudah meleleh dan tercampur rata Ini coklat ganesnya siap untuk digunakan Setelah sekitar 50 menit dikukus Tes tusuk cake Jika sudah tidak ada adonan yang menempel ditusukan Ini tandanya cake-nya sudah mateng Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan Dalam keadaan masih panas, cake-nya boleh langsung dikeluarkan dari loyang Lepaskan kertas roti Setelah cake-nya dingin Siram dengan coklat ganes Ratakan coklat dengan sendok atau spatula Dan cake-nya siap untuk disajikan Potong cake Untuk memotong cake-nya saya gunakan diamond knife set dari Stain Cookware Desain pisaunya ini cantik dan pisaunya ini anti lengket ya Jadi saat memotong bahan makanan tidak menempel di pisau Kelihatan ini cake-nya cantik banget Dari potongannya berasa kalau cake-nya ini super lembut dan moist Cake-nya ini wangi banget ya Wangi pisang dan coklatnya berasa Bismillah Rasanya enak banget Mantep Cake-nya super lembut dan moist Manisnya pas Gurih dan gak enak sama sekali Gak seret ditenggorokan Cake-nya super lembut ya Empuk Ini enak banget Cocok buat camilan di rumah atau buat ide jualan Dipadukan dengan coklat ganes Ini enak banget ya Coklatnya lumer di mulut Rasanya enak banget ya Coklat dan pisangnya berasa Cake-nya super lembut dan moist Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Dan si woah